Intro Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan rudal balistik typhoon milik Turki akan menghantap Athena jika Yunani terus mempersenjatai pulau-pulau Aegea. Menurut Presiden Turki tersebut, Yunani sudah ketakutan karena ibu kotanya Athena menjadi target misil Ankara. Erdogan dalam sebuah acara di Provinsi Samsun pada Sabtu pekan lalu mengatakan ketakutan sudah dirasakan negara rival setelah Turki menguji coba rudal balistik typhoon. Erdogan secara gamelang juga mengatakan bahwa dia tidak takut jika Athena membeli atau mempersenjatai negara mereka dari Amerika atau NATO, karena Turki tidak akan tinggal diam. Pada bulan Oktober, Turki melakukan uji tembak rudal balistik jarak pendek typhoon di atas laut hitam. Senjata itu merupakan buatan dalam negeri. Rudal tersebut dapat mencapai target pada jarak 561 km dalam waktu 456 detik. Turki dan Yunani sejatinya sama-sama negara NATO, namun keduanya telah berseteru selama puluhan tahun. Ankara telah mengeluhkan tindakan provokatif dan retorika berulang kali dari Athena dalam beberapa bulan terakhir, termasuk mempersenjatai pulau-pulau di dekat pantai Turki yang didemiliterisasi berdasarkan perjanjian. Menurut Ankara, langkah-langkah seperti itu menggagalkan upaya dan itikat baiknya untuk mewujudkan perdamaian. Dalam acara pekan lalu, Erdogan juga mengkritik sekutu NATO lainnya, yaitu Amerika Serikat, karena memberikan dukungan dan senjata kepada apa yang dia sebut sebagai organisasi teroris di Suriah Utara. Erdogan sedikit kesal dengan Amerika, karena telah mengirim 4.000 hingga 5.000 truk senjata dan amunisi ke Suriah Utara. Meskipun dia sudah mengatakan ini berulang kali, Amerika tetap tidak peduli. Bulan lalu, Turki meluncurkan Cloud Short Operation di wilayah utara Irak dan Suriah. Itu adalah serangan udara lintas batas melawan kelompok PKK, yang memiliki tempat persembunyian di perbatasan Irak dan Suriah, tempat mereka merencanakan dan terkadang melakukan serangan di tanah Turki. Setelah operasi udara diluncurkan, Erdogan juga mengisyaratkan operasi darat ke Irak Utara dan Suriah Utara untuk menghilangkan ancaman teror. PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa, dan Amerika, dan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi. JPG adalah cabang kelompok PKK di Suriah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!